Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat pagi Apa kabar pagi ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat Amin ya Rabbil Alamin Anak-anakku, hari ini kita akan membahas latihan soal UH3TK ya Kita langsung masuk ke soalnya Soal nomor 1 A3, A4, Letter, Legal, dan Folio adalah Ukuran kertas Yang kedua, batas-batas penulisan yang diukur dari tepi kertas disebut Margin Tiga, menentukan jarak antar baris dapat diatur pada menu Spasi Yang keempat, jika ingin membuat ukuran kertas sendiri Kalian bisa memilih More Paper Size Nomor 5 Untuk menentukan margin atas Maka pilih Top Untuk menentukan margin bawah Nomor 6 ya Maka pilih Bottom Nomor 7 Untuk menentukan margin kanan Maka pilih Right Dan nomor 8 Untuk menentukan margin kiri Maka pilih Left Nah, ini merupakan kotak dialog dari pick set up Jadi, kotak dialog pick set up itu terdiri dari margin, paper, dan layout Nah, di margin sendiri kalian bisa mengatur tepi kertas atas di top Tepi kertas kiri di left Tepi kertas atas, eh bawah maksudnya Maaf Bottom Dan tepi kertas kanan itu di right Untuk gutter itu Batas atau tepi penjelitan Gutter position Posisi penjelitan Nah, kita juga bisa menentukan orientation Nanti bentuk kertasnya itu Apakah akan tegak atau berdiri Formatnya maksudnya Itu dengan memilih portrait Kalau landscape berarti Bentuknya mendatar atau memanjang Seperti pada contoh di preview ini Nah, ini merupakan tampilan kotak dialog pick set up ya Yang ada pada tape home Nomor sembilan Untuk mengatur posisi kertas dengan format portrait atau landscape Itu terdapat pada menu Tadi baru saya bahas Orientation Yang ke sepuluh Pada umumnya Jenis huruf pada teks yang digunakan adalah Titik-titik dengan ukuran 12 poin Nah, kalau ukuran 12 Berarti itu menggunakan jenis huruf Times New Roman Nomor 11 Jika menggunakan jenis huruf Arial Ukuran yang tepat untuk teks umum adalah Nah, kalau Times New Roman itu 12 Kalau Arial ini 11 poin Maaf ya, ini nomor 12 Untuk menampilkan kotak dialog font Dapat dilakukan dengan menekan kombinasi tombol Ctrl D Selanjutnya Nomor 13 Pada kotak dialog paragraf Kita dapat mengatur tulisan Agar rata di bagian kiri Kanan, tengah, atau kanan-kiri Nah, yang terdapat pada menu Alignment Forth, eh, maaf 14 Untuk mengatur tulisan agar rata kanan Maka pilih Right 15 Untuk mengatur tulisan agar rata kiri Maka pilih Left 16 Untuk mengatur tulisan agar rata tengah Maka pilih Center 17 Untuk mengatur tulisan agar rata kanan-kiri Maka pilih Justify Selanjutnya Nomor 18 Untuk menentukan spasi rapat Atau satu spasi Pada teks yang kita buat Pada pilihan line spacing Kita dapat memilih Single Nomor 19 Untuk menentukan spasi ganda Atau dua spasi Pada teks yang kita buat Pada pilihan line spacing Kita dapat memilih Double 20 Pada kotak dialog pick set up Pada kotak dialog pick set up Terdapat Tab margin Paper Dan blablabla Yaitu Layout Nah Ini merupakan Potongan dari kotak dialog pick set up Jadi ada Tab margin Ada tab paper Dan ada tab layout Untuk soal nomor 21 Dan 22 Perhatikan gambar berikut 21 Pada gambar di atas Tinggi kertas berukuran Nah tinggi kertas itu Ada pada height Yaitu 29,7 cm Nomor 22 Pada gambar di atas Lebar kertas berukuran Nah lebar itu di width Berarti ukurannya 21 cm Nomor 23 Mengapa pengaturan format dokumen itu Perlu dilakukan terlebih dahulu Agar format tulisan dapat disesuaikan dengan kebutuhan Jadi baiknya sebelum kita membuat tulisan Di Microsoft Word Baiknya kita itu format dulu dokumennya Nanti marginnya Tepi kertas atas Tepi kertas kanan Kiri Dan bawah Itu ditentukan terlebih dahulu Kemudian ukuran kertasnya Nanti ukuran kertasnya menggunakan Ampat Atau folio Atau legal Atau letter Dan sebagainya Juga kita Menentukan Orientationnya itu Mau dibentuk Landscape Atau portrait Kalau itu Dibentuk belakangan Atau di format belakangan Maka Akan Sedikit lebih sulit Kita memformatnya Soal nomor 24 Dan 25 Tentukan margin pada gambar berikut Nomor 24 Margin atas Margin atas itu ada pada top Berarti 4 cm Margin kanan ada pada right 3 cm Nomor 26 Jelaskan fungsi dari portrait 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 itu Merupakan Jenis format Kertas Yang digunakan Untuk format Kertas Berbentuk tegak Atau berdiri Biasanya Buku Buku kalian itu Maaf Maksudnya Kalau Biasanya Kalau kalian dapat Resum Atau dapat ringkasan Dari Ustadz 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 Itu Yang TIK Khusus yang TIK Itu Bentuknya Portrait Nah Yang nomor 27 Jelaskan fungsi dari Landscape Jadi Kalau landscape ini Digunakan untuk Format mendatar Atau memanjang Nah Ini bisa kalian lihat Formatnya Di bentuknya Absen Ya Itu kan bentuknya Memanjang Nomor 28 Dimana letak Group font Maaf 28 Dimana letak Group font Nah Ini jadi Ini ada Potongan Dari Tampilan Microsoft Word Kita Tanya Dimana letak Group font Ini ada Group font Cambria Calibri Tanshi Roman Ariel Dan kawan-kawan Ini merupakan Group font Nah Posisinya Ada pada Tap home Jadi Group font Terletak pada Tap home 29 Pada gambar berikut Ukuran kertas Yang digunakan Kita Bisa Melihatnya Pada Paper size Paper size Itu A4 Jadi Mudah saja Ukuran kertas Yang digunakan Adalah A4 30 Bagaimana cara Mengatur tulisan Agar rata kanan Yang pertama Dengan cara Menekan kombinasi Tombol Ctrl R Pada Keyboard Jadi Kalian Cari Tombol Ctrl Kemudian Cari Tombol R Ditekan Bersamaan Itu Akan Membuat Tulisan Kita Pada Microsoft Word Menjadi Rata kanan Jangan lupa Terlebih dahulu Di blog Kemudian Kalian juga Bisa memilih Di Kotak Dialog Paragraf Kemudian Pilih menu Allangement Dan Pilih Write Baiklah Itu saja Yang bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Semoga Sukses Dan Akhirnya Saya ucapkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.